ya oke konsol bonsai semuanya dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun assalamualaikum selamat datang kembali di channel Hanafi ruby bonsai kali ini pada kesempatan yang sangat baik disini yang sangat cerah mau panen lancong ini dulu pernah saya konten video cara membuat mengganti cangkok pada lancong seperti sudah kita ketahui bahwa lancong sangat sulit sekali dan sangat lama bukan sangat tidak mungkin tapi bisa dicangkok tapi dengan durasi yang sangat lama sekali nah dengan teori sistem ini menggabungkan bibitan atau menggamblok bibitan ini adalah suatu cara untuk mengganti sistem cangkok nah pada hari ini ini saatnya kita panen ini sudah menyatu pada batang utama sudah saatnya kita potong lah ini adalah nantinya untuk menjadi akar luhansung ini ini sudah mutar sudah ada satu dua tiga empat lima sudah nanti ketika ini kita tanam akan menjadi sebuah akar yang sangat mutar cukup mudah ini kita sediakan bibitan luhansung dan kita gamblokkan sudah cukup untuk mengganti sistem cangkok biasa ini sangat efisien sekali di samping kita sudah memiliki akar yang besar juga meningkat waktu tidak membutuhkan waktu yang lama ini cukup dua bulan saja sudah menyambung atau mungkin dua bulan setengah tergantung keadaan luhansung itu sendiri kalau keadaannya sangat prima subur juga akan sangat singkat ini sudah nah ini harus orang-orang dua ini yang makanya kita dikocok isi si kap daikannya kan nah ini kita sudah diyorsan kan ikan kan 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 Terima kasih Oke ini Batang utamanya sudah saya Potong tinggal Saatnya kita angkat ke tempat Penanaman yang baru Sudah saya sediakan Sebuah Alat tempat Yaitu bekas Jeligen Bentar ini Dia lepasin Ngangguan ini Gunting kok Supek 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 Jelah Tidak Ngangguan Tidak Yaitu Tidak Tidak Jelah 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 ini sebelum kita tanam kita kasih pupuk pupuk yang saya pakai adalah bio plus bioplus ataupun dikasar sama berhubung ini saya punya bioplus saya pakai bioplus untuk mendongkrak pertumbuhan ini kita kasih pupuk kimia sudah sangat bisa karena ini adalah akarnya sudah gambluan jati sangat kuat sekali bisa dibilang sudah akar apa ya akar lama akar tua tinggal kita tali supaya tidak roboh dan juga pengurangan perampingan supaya mengurangi yang pembakaran perampingan supaya yang pembakaran perampingan supaya pembakaran tinggal memberi media nah ini dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat sudah bisa memanen batang luhansung yang besar dengan sistem penggambluan untuk mengganti cara cangkok biasa ini nanti akarnya sudah memutar dan kita akan memutar hai 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 oke ini konsep penyakit semuanya pemberian media sudah selesai ini nanti tinggal melakukan penyiraman dah selesai tinggal menunggu waktu subur dijamin hidup karena sudah sempurna ini menyatunya Oke konsumen semua kita kembali ke pangkel pokoknya babonya kita bongkar terlebih dahulu ini kayu atau bambu yang tadinya untuk menopang gambluan kita buang dulu oke nah ini juga sudah saatnya memotong ini sebelum dulu sebelum saya potong ini saya lakukan tempel susu pada cabang ini bertujuan untuk membuat terusan cabang ini nanti juga untuk sayap juga gambluan dan ini sudah menyatu sebelum kita potong kita terlebih dahulu memotong tempel tempel susu ini terlebih dahulu di belakang sana juga ada tempel susu untuk menjadi bag sayap bag kita kita potong weh sudah nah weh selanjutnya kita potong cabang utamanya kita potong selamat menikmati 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 oke sudah ini selamat menikmati 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 beginilah oke ini juga loss ini kita pakai ini masih tanda tanya nantinya kalau kedepannya ini cukup enak dipandang mata juga nanti kita pakai sementara ini jangan dibuang dulu ini juga jangan dibuang dulu perakarannya sangat bagus sangat tegas dan kekar karena ini dulunya ketika masih kecil juga pernah saya pecah akar juga waktu masih sejempol dan ini hasil gambluan untuk membuat akar baru ini juga di bawah cabang ini juga ada akar yang dominan untuk menupang cabang yang juga dominan ini juga oke saya kira sudah cukup tutorial cara memanen cangkoan dengan cara sistem gamblu dan juga kita tadi juga memotong cabang pertama selamat daripada babon luhancung oke terima kasih atas atensinya semoga saja kali ini ulasan kali ini bermanfaat bagi semuanya dan juga menginspirasi bagi semuanya oke terima kasih dan semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT amin akhir kata salam satu salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih